Persekutuan Tusuk Kondi Kemala Jilid 25 Ihtian Heng bertempur melawan empat tokoh dari dua lembah dan tiga marga Gajah, harimau dan ular Sekali saudara Chong pernah melepas budi kepadaku, tiba-tiba terdengar suara Cha Chu Jing Tetapi dalam keadaan seperti saat ini, terpaksa aku tak dapat mengorbankan kepentingan umum Chong Tzu hentikan gerakannya Ia berdiri diam dan mendengus dingin Cha Chu Jing, apakah engkau merasa yakin tentu dapat melukai pengemis tua ini Cha Chu Jing tertawa Sama sekali aku tak bermaksud melukai saudara Chong Asal saudara suka lepaskan diri dari campur tangan urusan ini sekalipun mulut Chong Tzu bernada garang Tetapi diam-diam ia menyadari Bahwa sekali ketua marga Cha itu perkeras tenaganya, urat dua jantungnya tentu akan putus Maka ia pun dam saja dan mencari akal untuk lepaskan diri Terdengar, Leng Kong Xiao dan Ting Yan San tertawa gelak-gelak seraya menghampiri Leng Kong Xiao sudah berdiri di belakang Ihtian Heng sedang Ting Yan San cepat lekatkan tangan ke punggung Hong Ping Mette Ihtian Heng berkeliaran memandang ke sekeliling tetapi tubuhnya tetap berdiri tak bergerak Hong Ping pun tetap pejamkan Mette, seolah-olah tak tahu kalau punggungnya dilekat di tangan Ting Yan San Cha Chu Giok berdiri dua-tiga tombak jauhnya untuk melihat perubahan perkembangannya Sementara Ting Ling walaupun tampak defa acuh tak acuh tetapi sesungguhnya ia sedang gelisah mencari akal untuk memecahkan ketegangan saat itu Kim Lo Jae masih juri terhadapi Ihtian Heng dan berdiri terpukau Angin pegunungan pada musim merontok, meniup menderu-deru Pohon dua jati berderak-derak makin menambah ngeri suasana tempat itu Suasana yang berlangsung saat itu benar-benar penuh diliputi dengan berbagai pertentangan Masing-masing pihak mempunyai rasa takut tetapi pun saling mendendam permusuhan Dan adalah karena saling memburu keuntungan maka keadaan pun bertambah makin ruwet Rasa persahabatan dilumuri rasa untuk memiliki keuntungan Dendam permusuhan diselipi rasa persahabatan Tiba-tiba lengkong siau mengangkat tangan kanannya terus diletakkan pada jalan darah Beng Bun Hiat di punggung Ihtian Heng Serunya, jika aku bersama saudara NIO bersatu untuk menekan dari muka belakang Entah apakah mampu untuk merubuhkan saudarai sambil memandang ke arah Hon Ping Ihtian Heng tertawa tak acuh Jika umurku memang masih panjang, apakah tenaga saudara berdua itu dapat membunuh diriku? Aku sendiri tak tahu entah apakah saudara Leng sudah memperhitungkan hal itu Leng Kong Siau tertegun tak dapat menjawab Saat itu NIO Bun Giau sudah kerahkan seluruh tenaga dalam ke arah telapak tangannya Ia siap untuk menggempur dada Ihtian Heng dengan sekuat tenaga Dia memperhitungkan, jika mengerahkan seluruh tenaga, paling tidak daya kekuatannya tentu dapat mencapai 3.000 karti Betapapun Ihtian Heng hendak melawan, rasanya tentu sukar Sekalipun tidak sampai binasa, tetapi pasti terluka parah Ia yakin bahwa ilmu sakti pasir emas yang dimilikinya itu, merupakan ilmu tunggal yang istimewa dalam dunia persilatan Dan setelah terluka itu, apabila nanti Ihtian Heng nanti mengamuk, ia tentu masih dapat menghadapinya Apabila perlu, ia dapat meminta bantuan Leng Kong Siau dan Ting Lansan untuk mengeroyok Tetapi sekalipun sudah dapat memperhitungkan kekuatan lawan dengan kekuatannya sendiri Tetapi pada saat itu punggungnya telah dikuasai Chong Tzu Ia khawatir kalau mengerahkan tenaga dalam menekan Ihtian Heng, Chong Tzu pun akan bertindak demikian kepada dirinya Oleh karena kalau menghamburkan tenaga dalam menekan Ihtian Heng itu berarti tenaga penjagaan dirinya kosong Maka asal Chong Tzu menggunakan sedikit tenaga saja, ia pun pasti akan mati Diam-diam orang Sien Yeo itu hanya mengharap agar Cha Choo Jing turun tangan lebih dahulu untuk menghancurkan si pengemis sakti Dengan demikian ia tentu longgar dari bahaya Tetapi Cha Choo Jing masih mengingat akan budi dari pengemis sakti Ia menekan punggung pengemis itu dengan maksud agar pengemis itu segera lepaskan tangannya yang menekan punggung Nyeo Bun Giao Ia belum tiba pada rencana untuk melukai pengemis sakti itu Namun Cha Choo Jing sungkan untuk menyatakan keinginannya kepada pengemis Chong Tzu Maka ia segera gunakan ilmu menyusup suara, Saudara Chong, keadaan saat ini hanyalah untuk menghadapi Ihtian Heng dan budak itu Jika Saudara Chong suka meluluskan untuk tidak ikut campur tangan, segera akan ku tarik tanganku yang melekat pada punggung saudara ini Chong Tzu tertawa gelak-gelak, tak apalah Karena aku toh takkan menderita kerugian apa-apa Bahkan akan ku pinjam tenaga saudara dan ku gabungkan dengan tenagaku untuk memberi tekanan yang lebih dasyat pada punggung Nyeo Bun Giao ini Tetapi sekalipun dapat meremukkan urat jantung Nyeo Bun Giao tetapi Saudara Chong sendiri juga takkan hidup seru Cha Choo Jing Chong Tzu tertawa, lambat atau cepat pengemis tua ini toh akan mati juga Jiwa pengemis tua ditukar dengan sebuah jiwa, Nyeo Bun Giao cepat menukas Kalau menurut keinginan Saudara Chong, aku harus meminjam tenagamu dan tenaga Saudara Chong Untuk menghancurkan Ihtian Heng Chong Tzu tertawa nyaring, bagus, bagus Itulah yang dinamakan mati habis-habisan Ihtian Heng Deliki Matu kepada Nyeo Bun Giao Dalam waktu seperminum teh lamanya, ku ku latir Saudara Nyeo tentu terpaksa melepaskan tangan Saudara yang melekat pada punggung kuah Belum tentu jawab Nyeo Bun Giao Chong Tzu tertawa gelap-gelap lagi, serunya, jika kita hari ini harus mati semua, dan selanjutnya dunia parsilatan tentu aman dari pergolakan berebut Tiba-tiba ia berpaling ke arah Tingling dan berseru, setan perempuan yang besar, selagi pengemis tua belum mati, lekas yang kau sebut aku dengan panggilan ayah angkat Agar kelak ada yang menyambangi kuburanku, sejenak merenung, Tingling terus berlutut di tanah dan berseru, putri angkat Tingling memberi hormat kepada ayah angkatnya Chong Tzu tertawa lepas Sebenarnya pengemis tua benci akan adat istiadat manusia, tetapi keadaan saat ini berbeda Ya, tak apalah melihat anak kemanakannya benar-benar menyebut pengemis tua sebagai ayah angkat, Tingling san menguak-nguak marah sekali, bagus Budak setan, kulihat engkau sudah berkhianat Lebih dulu akan ku bereskan jiwa budak laki-laki ini, dan baru nanti membuat perhitungan dengan engkau Ia terus kerahkan tenaga dalam untuk menghancurkan tubuh Hon Ping, tetapi alangkah kejutnya ketika mendapatkan bahwa punggung pemuda itu berubah seperti segumpal kapas yang lunak Tepat di kalating yang san terpaku itu secepat kilat Hon Ping pun sudah menyelinap dan merapat ke samping Cha Choo Jing Lalu luruskan tiga buah jarinya dengan jurus tiga matahari menyinari taisan, menutup tiga buah jalan darah tubuh Cha Choo Jing Sebelum jari tiba, anginnya sudah menampar tajam Cha Choo Jing kaget sekali Diam-diam ia memuji, angin gerakan jari yang lihai sekali cepat ia miringkan tubuh menghindar Tetapi jarinya yang melekat pada punggung Chong Tu tetap tak berkisar Dengan gerak memutar balik Im Yang, ia gerakan tangan kiri untuk menyambar pergelangan tangan Hon Ping Hon Ping tertawa dingin Tutukan ketiga jarinya itu mendadak di robah menjadi gerak Im Leong Ju atau menangkap nega Begitu membalik telapak tangannya, ia menang cepat mencengkeram si kulengan Cha Choo Jing Apabila tokoh-tokoh sakti bertempur, menang kalah hanya berlangsung pada beberapa kejap mati saja Cha Choo Jing telah menderita kekalaban Seketika ia rasakan si kulengannya kesemutan Ia kalah cepat dengan lawan Tetapi ketua dari marga Cha itu memiliki kepandayan yang hebat serta kaya akan segala pengalaman Dalam ancaman bahaya, ia tak cepat gugup Meskipun telah dikuasai lawan, ia tetap tak mau melepaskan tangannya yang melekat pada punggung Chong Tu Ia tebarkan jari tangan kiri untuk balas mencengkeram si kulengan kanan Hon Ping Maksud Hon Ping hanyalah memaksa Cha Choo Jing supaya lepaskan tekanannya pada punggung Chong Tu Tetapi oleh karena Cha Choo Jing ngotot hendak mengadu jiwa, marahlah Hon Ping Cepat ia memperkeras cengkeramannya Tetapi sebagai seorang jago tua yang berpengalaman, Cha Choo Jing sudah siap Karena kalah cepat sehingga si kulengannya dicengkeram lawan Diam-diam ia sudah memperhitungkan kemungkinan Hon Ping akan menambah keras tenaga cengkeramannya itu Maka ketika ia hendak balas mencengkeram si kulengan Hon Ping Diam-diam ia sudah kerahkan tenaga dalam untuk menjaga kemungkinan Hon Ping akan memijat lebih keras Seketika Hon Ping dan Cha Choo Jing sama-sama merasa si kulengannya seperti dijepit besi keras Saat itu Ting Yan Sam pun sudah memburu tiba terus hendak memukul punggung Hon Ping Pemuda itu mendadak menarik lengan kirinya ke belakang diserempaki dengan memutar tubuh setengah lingkaran Dengan jurus awan berarak menutupi bulan, ia ayunkan tangan kirinya untuk melindungi diri Karena tak melihat suatu lubang kelemahan pada Hon Ping, diam-diam Ting Yan Sam terkejut dan cepat menyurut mundur dua langkah Sambil perkeras cengkeramannya pada si kulengan Hon Ping, Cha Choo Jing berbisik Saudara Ting, lekas bereskan orang ini Ting Yan Sam mengiakan Sekaligus ia gerakan kedua tangannya untuk menghantam ke atas dan ke bawah Cepat Hon Ping gunakan jurus burung belibis kebaskan sayap untuk menampar lambung Ting Yan Sam Karena harus menyelamatkan diri, Ting Yan Sam terpaksa menyingkir ke samping dua langkah sehingga serangannya pun percuma saja Dua kali tokoh dari lembah Raja Setan menyerang, semua dapat dihalau oleh Hon Ping Ting Yan Sam geram dan marah Dengan menggerung keras, ia menyerang lagi dengan pukulan air terjun mengaliri sumber Karena tangan kanannya sedang adu cengkeram melawan Cha Choo Jing, maka Hon Ping hanya gunakan tangan kiri untuk menghadapi Ting Yan Sam Sekalipun begitu, hampir 14 jurus lamanya tetap masih bertahan Melihat Hon Ping dapat memberi perlawanan sampai sekian lama, kejut Ting Yan Sam bukan kepalang Ia merasa malu dan marah Pikirnya, Hektometer, Buddha ini ketika pertama bertemu dengan aku, masih belum begini lihai Rupanya ia telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali Kalau sekarang tak dapat melenyapkannya, bukan hanya aku akan kehilangan muka, pun kelak tentu menimbulkan bencana padaku Setelah mengambil keputusan, seketika menyalalah nafsu pembunuhannya Setelah melontarkan dua buah pukulan, ia cepat menyurut mundur Tegak berdiri pejamkan mata, kedua tangannya diacungkan ke atas dalam gaya mencengkram Melihat gerakan aneh dari orang Shiting itu, diam-diam Hon Ping heran Timangnya, nol rang dua lembah Raja Setan itu memang semua serba misterius tingling Yang sejak tadi mengikuti pertempuran itu dengan penuh perhatian Diam-diam ia terkejut ketika melihat pamannya sedang menyiapkan ilmu istimewa dari lembah Raja Setan Cakar Setan Hian Im yang terdiri dari 24 gerak, merupakan ilmu kebanggaan dari kaum lembah Raja Setan Ilmu itu luar biasa gerakannya dan sukar sekali diduga gerak perubahannya Setiap gerak cengkeramannya mengandung ilmu tenaga sakti Hian Im Gikeng Ilmu itu walaupun termasuk aliran ganas tetapi merupakan ilmu pamungkas Selalu untuk berhadapan dengan musuh yang sakti, tak boleh sebarangan dalam penggunaannya Jika tangan kanan Hon Ting tak terikat adu tenaga dalam dengan Cacu Jing tentulah anak muda itu masih dapat menghadapi Ting Yan San Tetapi karena Hon Ting tak bebas, mungkin ia tak dapat bertahan serangan tenaga sakti Cakar Setan Hian Im yang ganas sekali itu Tetapi betapapun Ting Ling gelisah, ia tak mampu berbuat apa-apa kecuali hanya bingung dan mengucurkan keringat dingin Cagyok memandang ke arah Ting Ling dan sengaja menghela nafas Serunya, jika saudara Ji tidak adu tenaga dengan ayahku, aku tentu akan membantunya Ting Ling tertawa Hektometer, kalau tidak membantu Hon Ting, seharusnya engkau membantu ayahmu Cagyok tertegun Ayahku bagaimana cepat ia memandang ke arah ayahnya Dikhuatirkan ayahmu tak dapat bertahan lama, sahut nona itu Sesungguhnya ia hanya sembarangan saja berkata, tetapi ketika melirik, didapatinya wajah pemuda itu tampak serius Diam-diam ia heran sendiri Benarkah kepandayan Hon Ting saat ini telah mencapai kemajuan yang luar biasa hebatnya? Sejenak memandang ke arah ayahnya Cagyok tiba-tiba maju menghampiri Melihat itu Ting Ling terkejut dan cepat memburunya Mau apa engkau sekonyong-konyong Cagyok loncat ke muka ayahnya dan berseru pelahan Ayah tetapi Cagyok membentaknya, lekas mundur belum Cagyok menyahut Tiba-tiba N.I.O. Bun Giau berteriak keras dan menarik tangannya yang dilekatkan pada dada Ihtian Heng lalu mengisar ke samping Sabuk putih Ting Ling menjerit Cagyok menunduk Seekor ular ganas yang disebut peksianimau atau sabuk putih telah melingkar di bawah kakinya Ular itu merupakan ular yang paling ganas di antara jenisnya Sebenarnya ia dapat menendang kepada ular itu Karena N.I.O. Bun Giau menyusur ke samping maka tangan Chong Tu yang melekat pada punggung N.I.O. Bun Giau itu pun ikut terseret ke samping Pada saat itu Cagyok jing sedang mengangkat kaki kiri untuk menginjak ular sabuk putih Karena gerakan Chong Tu, tubuh Cagyok jing telah kehilangan keseimbangannya dan terpaksa ikut bergeser ke samping juga Sekalipun gerakan tokoh itu susul menyusul berturut-turut, tetapi karena amat cepatnya, sepintas pandang seperti dilakukan dalam waktu serempak Pada saat tubuh Cagyok jing bergerak, Chong Tu cepat menggunakan kesempatan itu untuk membebaskan punggungnya dari lekatan tangan Cagyok jing Waktu itu Ting Yansan pun sudah selesai menyalurkan tenaga ganas cakar setan Hianim dan segera akan dihantamkan kepada Han Ting Pertama, untuk melenyapkan bahaya di kemudian hari Dan kedua untuk mempamerkan ilmu istimewa dari lembah Raja Setan di hadapan tokoh-tokoh persilatan yang berada di situ Tetapi alangkah kejutnya ketika membuka mata, ia dapatkan keadaan sudah berubah Diam-diam ia membatin, ketua lembah pesan Wanti II, kalau tak menghadapi musuh tangguh tak boleh menggunakan ilmu cakar setan itu Karena situasi sudah berubah di mana ia masih belum tahu pihak mana yang kalah dan menang, maka terpaksalah ia tak jadi lepaskan pukulan ganas itu Sejenak memandang situasi gelanggang pertempuran, kembali ia pejamkan metu dan pura-pura masih mengerahkan tenaga Tokoh-tokoh yang berada itu, masing-masing terdiri dari bangkotan tua yang julik, licik dan licin Masing-masing tak mau menderita kerugian untuk dijadikan korban lebih dulu Begitu melihat gelagat tak berbaik, yang penting mereka cepat-cepat berusaha menjaga diri Setelah itu baru melihat perkembangannya lagi Terdengar Ihtian Heng tertawa dingin Apakah saudara Leng masih tetap tak mau menyingkir agaknya Langkong Siau mau mendengar kata Sambil mengiakan, ia melesat ke samping Suasana yang tegang-regang, saat itu tampak reda kembali Chong Tzu yang lepaskan cengkeraman tangannya pada punggung N.I.O. Bun Giau, mundur dua langkah Serunya, pengemis tua tak mau mencuri kesempatan untuk mencelakakan orang Silahkan saudara N.I.O. mengambil pernapasan dulu Setelah engkau merasakan tenaga murnimu sudah pulih Kita nanti bertempur lagi Ihtian Heng tersenyum, saudara Chong tak perlu khawatir N.I.O. Bun Giau sudah kulukai dengan tenaga sakti Tai Kek Gik Heng Dalam dua jam ini, ia tak punya kekuatan bertempur lagi Chong Tzu tertawa dingin Saudara Ihtak usah mengobral kemurahan hati Pengemis tua tak ingin bantuanmu Jenggot panjang orang si Iy itu tampak tergetar Jelas ia tersinggung oleh kata-kata pengemis sakti itu Tetapi ia benar-benar seorang tokoh yang kuat menahan perasaan Sejenak merenung, ia tertawa hambar Tak peduli bagaimana hati saudara Chong Tetapi aku tetap akan membantumu Saat itu Cacu Jing pun sudah menendang ular sabuk putih sampal beberapa langkah Lalu ia loncat ke samping Han Ping pun menarik pukulannya dan tak mau mengejar Suasana kembali seperti semula lagi Ting Yan San tiba-tiba membuka matu dan berseru keras Ling Ji, kemari engkau Chong Tu ternyata menyambar ular sabuk putih yang ditendang Cacu Jing tadi Serunya tertawa ular beracun ini telah menolong jiwa pengemis tua Sungguh tak kira kalau binatang begini ada juga gunanya Karena dicekal sirip kepalanya, ular itu tak dapat berkutik Chong Tu segera melingkarnya lalu dimasukkan ke dalam kantong hitam yang diambil dari saku bajunya Leng Kong Xiao berteriak nyaring, ular sabuk putih itu ular yang luar biasa ganasnya Sekali menggigit, tiada obatnya lagi Harap saudara Chong berhati-hati Chong Tu tersenyum Tak usah saudara Leng khawatir, aku mempunyai ilmu untuk menundukkan ular pengemis sakti itu Lalu alihkan pandang ke arah Ting Ling Tampak nona itu maju menghampiri ke tempat Ting Lansan dengan wajah ketakutan Tiba-tiba Ihtian Heng memberi hormat kepada Chong Tu Selagi di hadapan saudara Chong, ku nyatakan bahwa mulai sejak saat ini aku takkan menarik panjang tindakan hianat dari Kim Lo Ji Chong Tu hanya tertawa dingin Dalam hal ini pengemis tua tak minta belas kasihan saudara I sambil mengurut jenggot Ihtian Heng tertawa dan mengalihkan pertanyaan Ada sebuah hal yang hendak ku minta saudara Chong suka menjadi saksi Entah apakah saudara suka meluluskan atau tidak sekalipun tak suka akan pribadi Ihtian Heng Tetapi Chong Chu mengakui bahwa orang si I itu memang lebih tenar dari dirinya Mendengar permintaan orang, terpaksa ia tak dapat menghindar Setelah batuk-batuk kecil ia berkata Ah, saudara begitu memandang tinggi kepada pengemis tua Kalau begitu silahkan bilang saja Asal mengenai hal yang tak melanggar kepentingan umum Pengemis tua tentu akan mempertimbangkannya kata Ihtian Heng Kecuali pihak Ihtiong, orang dari dua lembah dan tiga marga telah berkumpul Termasuk N.I.O. Bun Giao dan Cha Choo Jing Dua tokoh terkemuka dari kalangan mereka Peristiwa itu merupakan suatu pertemuan yang luar biasa Setelah merenung Chong Chu mengiakan Harap saudara Chong bersama saudara muda itu, Han Ping Suka menjadi saksi di samping, sekalian untuk beristirahat Setelah ku beri pelajaran kepada mereka berempat Barulah kita nanti membereskan urusan kita berdua lagi Bagaimana, setujukah saudara Chong Chong Tu tak mengira bahwa Yang akan dikatakan Ihtian Heng itu ternyata mengenai urusan begitu Sesaat ia tak dapat menemukan jawabannya Dalam soal ini engkau harus memberi waktu kepada pengemis tua untuk berpikir Akhirnya Chong Tu menyaut Ihtian Heng teriak Cha Choo Jing marah Apakah engkau yakin tentu dapat menghadapi kami berempat Ihtian Heng tersenyum, sahutnya, asal saudara Chong meluluskan Tuk menjadi saksi saja, kalian berempat boleh maju coba-coba Diam diam Chong Tu menimang, mengapa Ihtian Heng begitu mengindahkan kepadaku? Apakah dia benar-benar takut kepadaku? Ataukah kepada Han Ping? Betapapun juga, nyata ia hendak memperalat diriku Tetapi orang lembah Raja Setan, lembah Seribu Racun, marga ANIO dan marga Cha itu juga bukan manusia baik-baik Lebih baik biarkan Ihtian Heng bertarung dengan mereka Betapapun tinggi kepandaian Ihtian Heng tentu tak mudah memenangkan keroyokan keempat orang itu Pengemis tua tak menghiraukan kedua belah sihat pun tak akan menjadi saksi seru Chong Tu dengan nada dingin Cukup kalau saudara meluluskan tak ikut campur sajalah kata Ihtian Heng Karena memperhatikan Ting Ling maka Han Ping pun tak mendengar pembicaraan kedua orang itu Tampak saat itu si Nona sedang berjalan dengan langkah yang berat menghampiri ke tempat pamannya, Ting Yan San Lebih kurang 1,5 meter dari tempat pamannya, ia berhenti Ada pesan apakah paman memanggil aku katanya Maju 2 langkah lagi, engka seru Ting Yan San dingin Ting Ling menurut, serunya, paman, maju lagi sedikit sejenak Ting Ling bersangsi Tiba-tiba ia cepat maju 2 langkah dan berdiri di hadapan pamannya Plak, tiba-tiba Ting Yan San tamparkan tangan kanannya sehingga Ting Ling berputar-putar sampai 3 kali lalu jatuh terduduk di tanah Separoh pipinya membengkak merah, mulut bercucuran darah Ting Yan San menampar keras dan Ting Ling tak mau menghindar maupun kerahkan tenaga dalam untuk menahan Sudah tentu Nona itu tak kuat menderitanya Paman, mengapa engkau memukul aku? Tanda tanya teriak Ting Ling terus Ting San Han Ting marah sekali Ia melesat ke muka Ting Yan San, mengapa engkau menamparnya? Mengapa aku tak bisa menamparnya? Ting Yan San balas menyaut Han Ting tertegun Ia teringat bahwa Ting Yan San itu adalah paman dari Ting Ling Sudah tentu berhak menghajar Sejenak merenung, Han Ting terus mundur lagi Hai, siapa yang berani memukul anak perempuan Angkatku itu teriak Chong Tusraya loncat dan mengangkat tubuh Ting Ling Ihtian Heng tertawa nyaring Serunya, biarlah kulonggarkan kemengkalan hati saudara Chong untuk puterimu itu Dalam pada berkata itu, Ihtian Heng pun sudah loncat ke hadapan Ting Yan San terus menamparnya Ting Yan San menyurut mundur Apakah saudara ih hendak berkelahi dengan aku Ihtian Heng tertawa Leng Kong Siau, Nye Obun Giau dan Cacu Jing boleh maju sekaliannya Ulurkan tangan mencengkeram bahu kanan Ting Yan San Walaupun dalam hati agak gentar terhadap Ihtian Heng Tetapi karena saat itu terdesak terpaksa Ting Yan San gunakan gerak kuda besi, melonjak, untuk menangkis Entah karena Ihtian Heng hendak mempamerkan kepandainya Atau karena khawatir Cacu Jing akan mengeroyoknya Maka ia gunakan serangan kilat Sambil mengembor keras, ia balikan tangan untuk mencengkeram pergelangan tangan Ting Yan San serangan itu dilakukan secepat kilat dan dengan gerak yang tak terduga-duga Ting Yan, San terkejut dan hendak hendapkan tangannya tetapi sudah terlambat Seketika ia rasakan pergelangan tangannya kesemutan dan seluruh tenaganya hilang Serangan pertama berhasil, Ihtian Heng hendak menyusuli dengan hantaman di dada Ting Yan, San miringkan tubuh untuk menghindar Tetapi di luar dugaan tangan kiri Ihtian Heng itu diserempaki dengan gerakan kaki kanannya untuk menendang lutut orang Peluk, terdengar dengus orang tertahan dari Ting Yan, San lututnya termakan tendangan dan ia terhuyung Huyung mundur 5-6 langkah baru dapat berdiri tegak Ternyata setelah dapat menendang lutut, Ihtian Heng lepaskan cengkeramannya sebingga Ting Yan, San dapat terhuyung mundur Menyaksikan itu, diam, diam Hon Ting kerutkan dahi, ih, mengapa Ting Yan, San begitu tak berguna? Pukulan dan tendangan itu kecuali hanya mengutamakan kecepatan, tiada hal yang luar biasa lagi Mengapa menghadapi serangan begitu saja Ting Yan, San sudah kalah? Kiranya pada saat diserang Ihtian Heng itu, dalam hati Ting Yan, San sudah mempunyai rasa takut Begitu lengannya dapat dicengkeram, hatinya makin panik, nyalinya pecah Karena tekanan, tekanan moral itu maka tangannya pun lentuk kaku Jika saat itu Ihtian Heng mau turun tangan sungguh-sungguh, Ting Yan, San tentu terluka parah Tetapi setelah menendang, Ihtian Heng tak mau menyusuli serangan lagi Dengan demikian sekalian orang yang berada di situ mendapat kesan bahwa orang si Ia itu memang berlaku murah hati Melihat dalam satu gebrak saja Ihtian Heng dapat melukai Ting Yan, San, Leng Kong, Siao menggigil Memang seperti Ting Yan, San, Ia pun sudah gentar terhadap Ihtian Heng Terdengar Ihtian Heng tertawa, lama ku dengar bahwa marga cha itu termasyur dengan ilmu pukulan peh, poh, sin, kun dan jarum maut hong, wi, ciam Hari ini aku hendak minta pelajaran ilmu itu di hadapan sekian banyak orang Sesungguhnya cacu, Jing tak mau bertempur dengan Ihtian Heng Tetapi karena terdesak dan apalagi Ihtian Heng terang-terangan menantang, maka ia bersikap tenang, serunya tertawa Bagus, bagus, aku pun memang lama mengagumi nama saudara Ih Sungguh beruntung sekali hari ini bisa menerima pelajaran ia melirik ke arah Leng Kong, Siao Leng Kong, Siao dapat menangkap isyarat metu itu Cacu, Jing mengundangnya untuk bersama, sama mengeroyok Ihtian Heng Maka majulah ia ke muka Bagus Ruih Ihtian Heng, kalian berdua boleh maju serempak agar dapat menghemat tenagaku dalam pada itu Tinggan, San tetap pejamkan metu, tak mau menyatakan apa-apa Sedang pengemis, Sakti Chong Tu sambil mengurut urat dua tingling, memperhatikan keadaan di sekelilingnya Diam-diam ia heran melihat sikap Ihtian Heng yang begitu garang Pikirnya, Hektometer, apakah orang, orang itu sungguh takut kepada Ihtian Heng Ihtian Hong tertawa nyaring sehingga kumandangnya sampai menembus jauh ke hutan Kemudian serunya, harap kalian lekas bersiap karena aku pun segera akan mulai Cacu, Jing dan Lang Kong Siao saling bertukar pandang dan berdiri berjajar Tiba-tiba Nyeo Bun Gio pun rentangkan matanya yang meram tadi Berkilat, kilat memandang Ihtian Heng Sebenarnya saat itu Ihtian Heng sudah melangkah pelahan tetapi melihat metu Nyeo Bun Gio berkilat Timbulah pemikiran lalu Pikirnya, menilik sinar matanya yang begitu tajam, masakan dia menderita luka Apakah orang-orang itu memiliki ilmu kepandayan yang istimewa Tiba-tiba ia hentikan langkah, serunya nyaring, Nyeo Bun, Gio Nyeo Bun, Gio mendengus dingin Serunya, bagaimana Ihtian Heng tersenyum? Engkau pandai sekali bersandiwara habis menjawab Nyeo Bun Gio, sekonyong Konyong Ihtian Heng melangkah maju dan menghantam Cacu, Jing dengan jurus mendorong, gunung, menimbun, laut Hati-hati saudara Leng Cacu, Jing berseru pelahan seraya menggerakkan tangan kanan menangkis Leng Kong, Xiao pun segera bergerak Ia condongkan tubuh dan menghantam punggung Ihtian Heng dengan jurus angin kisaran meniup Ihtian Heng tak mengira kalau Cacu Jing berani menangkis Ia hendak menambah tenaga pukulannya tetapi sudah terlambat Krak, secepat beradu tinju, Ihtian Heng terus loncat beberapa langkah ke samping untuk menghindari pukulan Leng Kong, Xiao Xin Chiu It Kun, hanya begitu saja teriak Cacu Jing seraya menghantam ke udara Itulah pukulan Pehpoh Xin Kun atau pukulan sakti seratus langkah dari Margacha yang termasyur di dunia persilatan Setiupangin dasyat berhamburan melanda Ihtian Heng kenyang pengalaman Setelah mengetahui N.I.O. Bun Giau, ternyata tak menderita luka Ia tak mau menghamburkan tenaga untuk melayani Cacu Jing dan Leng Kong Xiao Ia tetap hendak mempertahankan tenaga dalam untuk menghadapi Cacu Jing Pada saat Cacu Jing lepaskan pukulan Pehpoh Xin Kun, tiba-tiba Ihtian Heng mendapat siasat Ia cepat melesat menghindar dua langkah ke samping lalu balas menghantam dari jauh Tokoh-tokoh itu telah mencapai tataran yang tinggi dalam ilmu pengerahan tenaga dalam Maka dapatlah mereka menghantam menurut saat dan jarak yang dikehendakinya Setelah adu pukulan dengan Ihtian Heng, Cacu Jing merasa bahwa Ting Lansan dan Leng Kong Xiao takut terhadap Ihtian Heng Maka ia bersikap gagah dan garang, menangkis pukulan lawan dengan tangan kiri Semula ia hendak mengembalikan nyali kedua kawannya yang sudah runtuh itu agar bangkit kembali Dan ternyata ia dapatkan pukulan orang si Ia itu tidaklah biasa hebatnya Nyalinya makin besar Cepat ia susuli lagi dengan pukulan Poh, Poh, Sin, Kun Ihtian, Hang berlincahan menghindar, lalu ayunkan kedua tangannya menghantam Leng Kong Xiao dan Cacu Jing Melihat Cacu Jing berani menangkis pukulan Ihtian Heng Leng Kong, Xiao pun kerahkan tenaga dalam dan menangkis sekuat-kuatnya ia membentur tempat kosong sehingga tubuh menjorok ke muka Ia telah tertipu Ihtian Heng, Ihtian Heng banyak menggunakan tenaga sedikit sekali Kebalikannya Leng Kong Xiao menumpahkan seluruh tenaganya Akibatnya ia kehilangan keseimbangan tubuh Pada saat itu Cacu Jing kembali lepaskan sebuah pukulan Poh, Poh, Sin, Kun Tetapi kali ini Ihtian Heng dan Biang telah kerahkan tenaga dalam untuk menghalau Cacu Jing merasakan lengannya tergetar Serentak ia mengembor keras dan lontarkan sebuah Poh, Poh, Sin, Kun pula Oleh karena ia menduga Ihtian Heng pasti akan kerahkan tenaga untuk menangkis Maka kali ini Cacu Jing gunakan sembilan bagian tenaganya Tetapi di luar dugaan, Ihtian Heng tak mau adu kekerasan Mendada ia melesat menghindar ke samping Wut, angin pukulan Cacu Jing yang dasyat itu melanda ke arah Nyeo Bun, Giao Memang Ihtian Heng selalu saktit pun pintar sekali Ia memperhitungkan arah sambaran angin pukulan dari Cacu Jing Serta tempat kepala margaca itu berdiri ternyata tetap menjurus ke arah Nyeo Bun, Giao Dengan Bigen, asal ia menghindar ke samping, angin pukulan Cacu Jing itu pasti akan mendampar ke tempat Nyeo Bun, Giao Cacu Jing menggunakan tenaga penuh dan pukulan Poh, Poh, Sin, Kun itu merupakan pemusatan dari tenaga dalam lalu dari pukulan biasa Begitu dilepas, sukar untuk ditarik secara mendadak Cacu Jing terkejut dan cepat-cepat berteriak Saudara Nyeo, awas angin pukulanku sesungguhnya walaupun tak diteriaki Nyeo Bun, Giao pun sudah waspada Cepat ia loncat menghindar ke samping Celaka Pada saat Cacu, Jing tumpahkan perhatian untuk memberi peringatan kepada Nyeo Bun, Giao, Ihtian Heng menggunakan kesempatan kosong itu untuk menyerang Dalam beberapa kejap saja ia sudah lancarkan lima buah pukulan dan empat buah tutukan jari Kesemuanya merupakan pukulan dan tutukan yang mengandung tenaga, dalam hebat Cacu, Jing berlincahan menghindar mundur sampai delapan sembilan langkah Untunglah saat itu lengkong, Siao segera menyerang Ihtian Heng dari belakang Dengan demikian dapatlah Cacu, Jing terlepas dari taburan serangan Ihtian Heng tertawa lepas Nyeo Bun, Giao, mengapa engkau tak ikut maju Nyeo Bun? Giao melirik Cacu Jing lalu menyahut dingin, yang melakukan kejahatan memang tak pantas hidup Mengapa saudara ih mendesak kami bertiga supaya mengeroyok? Kalau nanti saudara terluka, itu berarti saudara cari penyakit sendiri Ihtian Heng merobah pukulannya Setelah berturut, turut melancarkan empat pukulan untuk mengundurkan lengkong Siao, ia tertawa Jika saudara Nyeo tak ikut, mereka berdua tentu tak mampu melayani aku Sampai seratus jurus melihat Nyeo Bun, Giao ternyata tak menderita luka Semangat Cacu, Jing makin besar Berteriaklah ia sekerasnya, tak perlulah kiranya saudara Nyeo omong Ceng, Li, Nalar, kepada orang semacam dia Dia berulang kali menantang kita bertiga supaya mengeroyoknya Saudara Chong menjadi saksinya Jika hari ini kita tak dapat mengalahkannya, sungguh kita bakal tak punya muka lagi ketemu dengan sahabat, sahabat persilatan Dengan kata-kata itu, Cacu, Jing hendak menghancurkan kepada Nyeo Bun, Giao dan Lengkong Siao Supaya bertempur dengan sepenuh tenaga untuk menghancurkan Ihtian Heng Tiba-tiba Nyeo Bun, Giao tertawa nyaring Serunya, saudara Cha memang benar Bila hari ini tak memberinya sedikit hajaran Tentulah tiga marga dan dua lembah akan menjadi buah tertawaan orang persilatan Rupanya Lengkong, Siao tergugah semangatnya mendengar pembicaraan itu Ia tertawa nyaring, saudara berdua benar Jiaka hari ini Ihtian Heng tak dilenyapkan Dua lembah dan tiga marga tentu takkan hidup tenang Ihtian Heng tertawa congkak, dalam berkelahi Metu dan kaki tak kenal kasihan Harap kalian bertiga hati-hati Ia terus loncat menyerang Nyeo Bun, Giao Chacu, Jing dan Lengkong, Siao serempak menggembor dan maju menyongsong Pertempuran saat itu benar-benar merupakan sebuah peristiwa yang jarang terjadi dalam dunia persilatan Beberapa tokoh terus sama telah terlibat dalam pertempuran yang dirasyat Dalam tawaran pukulan tiga orang tokoh tangguh, Ihtian Heng berlincahan menghindar dan setiap kalipun balas menyerang Dalam sekejap mata, mereka berempat sudah bertempur sampai 20 jurus lebih Sambil menyerang, Nyeo Bun, Giao tak henti-hentinya berseru Saudara Chacu dan Lengkong, harap pertahankan kedudukan Aku hendak mencobanya Dengan beberapa jurus Chacu, Jing dan Lengkong Siao makin lama makin bersemangat Seru mereka serempak Silahkan saudara Nyeo turun tangan Mendadak Nyeo Bun, Giao merobah serangannya Ia mengeluarkan ilmu Pukulan Kim, Set Sanjil Atau pukulan pasir mas yang termasyur Di tingkah sinar matahari, gerakan tangan Nyeo Bun, Giao itu memancarkan sinar berkilat dan neru angin yang tajam Gerakan pukulan itu tak berapa cepat tetapi dasyatnya bukan main Getarannya sampai meliputi seluas beberapa meter Chacu, Jing dan Lengkong, Siao diam-diam terkejut Pikirnya, orang ini benar-benar memiliki kepandayan yang hebat Tetapi dunia persilatan tak pernah mendengarnya rupanya Ihtian Heng juga terkesiap menyaksikan kehebatan pukulan pasir mas itu Ia tak berani menangkis dan tiba-tiba menghindar ke samping Arah penghindarannya itu tepat menuju kemana penjagaan Chacu Jing Sambil memukul, Ihtian Heng berseru pelahan Pulanglah setelah menangkis pukulan Chacu Jing Ihtian Heng mundur selangkah Tepat pada saat itu, pukulan Nyeo Bun, Giao mengancam kepala orang si ih itu Sedangkan Lengkong, Siao tanpa bicara apa-apa terus maju menghampiri dan menghantam punggung Ihtian Heng Wajah Ihtian Heng berubah tegang Ia merapatkan kedua tangan untuk menyambut pukulan Nyeo Bun, Giao Melihat Ihtian Heng tumpahkan seluruh perhatiannya ke arah pukulan Nyeo Bun, Giao, Dam seolah, olah tak mengacuhkan dirinya Diam-diam Lengkong, Siao girang Ia percepat pukulan ke punggung Ihtian Heng Boom, terdengar bunyi macam kulit tambur terpukul Ihtian Heng pelahan-lahan menyurut mundur selangkah Lengkong Siao mendengus dingin dan menyurut mundur Bagaimana saudara Lengseru Chacu Jing terkejut Lengkong, Siao tak menjawab melainkan mundur sampai 7-8 langkah baru ia berdiri tegak Saat itu terjadilah benturan pukulan Nyeo Bun, Giao dengan Ihtian Heng Di luar dugaan, pukulan Nyeo Ran, Giao yang begitu dasyat Ternyata ketika beradu dengan lengan Ihtian Heng yang digerakan pelahan-lahan itu, keduanya sama melangkah mundur Peristiwa Lengkong Siao memukul punggung Ihtian Heng lalu menyurut mundur dan aduk pukulan antara Ihtian Heng dengan Nyeo Bun, Giao walaupun berlangsung susul-menyusul tetapi tampaknya seperti terjadi pada waktu berbareng Saudara Nyeo, apakah Heng kau terluka teriak Chacu, Jing tertegun Nyeo Bun, Giao deliki matu dan berseru, luka Ihtian Heng pun tak lebih ringan dari aku Chacu, Jing tergerak hatinya Ia tertawa nyaring, lihatlah, aku hendak melampiaskan dendam saudara Leng dan saudara Nyeo Bun, ia terus menghantam Ihtian Heng Saat itu wajah Ihtian Heng tampak pucat Tiba-tiba ia membuka matu dan secepat kilat dorongkan tangannya untuk menangkis pukulan Lengkong, Siao Benturan itu telah menimbulkan angin keras Chacu, Jing mendengus pelahan-lahan mundur dua langkah Walaupun tubuh Ihtian Heng tak bergoyang tetapi wajahnya makin pucat Keringat bercucuran dras Chong Chu yang memperhatikan keadaan jago dua itu menghela nafas, mereka berempat telah menderita luka berat Menilik gelagatnya, mereka sudah tak mampu bertempur lagi Chow Giok yang sejak tadi berdiri di pinggir berdiam diri Saat itu menyelutuk, benarkah itu Chong Lo Chiao Pue Chong Chu tersenyum, mengapa? Apakah Heng kau hendak memungut keuntungan ah? Tidak, aku hanya memikirkan keadaan ayahku, sahut Chagiyok Chong Chu tertawa, tak jadi apa Mereka berempat walaupun menderita luka, dalam tetapi tak sampai membahayakan jiwanya Sekalipun begitu apabila sekarang ini ada orang yang hendak menyerang mereka Memang gampang sekali untuk membunuhnya, sambil kerahkan tenaga Dalam, Chagiyok berkata, bagaimana kalau ku periksa luka ayah saat itu Ting Ling pun sudah tersadar Tetapi ia pura-pura masih pingsan dan rebahkan diri di haribaan Chong Chu Begitu melihat Chagiyok hendak menghampiri ke tempat ayahnya Ting Ling berbisik Yah, Chagiyok hendak menyerang Ihtian Heng Chong Chu kerutkan dahi lalu berteriak Chagiyok, lekas kembali Ilmu tai kek gi keng dari Ihtian Heng, tiada yang menandingi Kalau engkau hendak menyerangnya secara diam-diam Engkau akan cari penyakit buat diri sendiri Chagiyok hentikan larinya dan berpaling Urusan apa tanyanya pura-pura tak mengerti Chong Tu mendengus, binatang merayap seratus kaki Mati pun masih bergeliatan Sekalipun saat ini Ihtian Heng sudah tak mempunyai kemampuan untuk bertempur Tetapi dengan modal kepandayanmu yang hanya begitu itu Sukar untuk melukainya Pengemis tua memberitahu kepadamu agar menghapus saja pikiran Untuk mencelakainya agar engkau jangan cari penyakit buat diri sendiri Chagiyok tersenyum kecil Kebaikan lociampu pasti kuingat selamanya ia terus lanjutkan langkah kemuka Sekonyong-konyong terdengar derap langkah orang Sesaat kemudian muncullah hut hoa kongcu berlari Lari mendatangi dengan pakaian kusut dan berlumuran debu Yah, apakah hut hoa kongcu itu dapat membuka jalan darahnya yang tertutup itu bisik tingling kepada Chong Tu? Sepanjang hidupnya, Chong Tu berkelana tiada empat menetap yang tertentu Kecuali hanya dengan sumoainya, seumur hidup ia belum pernah bergaul dengan anak perempuran Tak pernah ia mengenyam kebahagiaan menjadi ayah Pada saat itu ia benar-benar tersentuh perasaannya karena dipanggil ayah oleh tingling Ha, ha, jangan khawatir, katanya tertawa riang Kalau pengemis tua di sini, siapapun jangan harap dapat mengganggu mukirannya dengan membopong tingling Hut hoa kongcu membawanya lari melintasi beberapa gunduk kuburan lalu berhenti Dia bagaikan seekor harimau yang kelaparan Menggondol seorang mangsa yang cantik, ia benar-benar lupa daratan Darahnya mengalir deras, nafsunya menyala keras tiga e gitu meletakkan tingling Ia terus hendak ngelampiaskan nafsunya Tetapi Chong Tu dapat mengejar dan menutup jalan darah pemuda yang gemar wanita itu Karena sedang dibakar api ke nafsuan, maka dengan mudah dapatlah hut hoa kongcu tertutup jalan darahnya Setelah tertolong oleh Chong Tu, tingling marah sekali Ia menghajar pemuda itu sepuasnya Karena tertutup jalan darahnya, hut hoa kongcu tak dapat berbuat apa-apa Mukanya bengap dua, pakaian compang-camping tak keruan Walaupun mulut Chong Tu menghibur tingling begitu Tetapi diam-diam hatinya terkejut mengetahui pemuda itu mampu membuka jalan darahnya yang tertutup itu Hektometer, boleh juga pemuda itu Sungguh seorang lawan yang tak boleh dipandang ringan, pikirnya Dengan dua kali loncatan, tibalah hut hoa kongcu di samping ikhtian heng Serunya, saudara ih, tiba-tiba ia hentikan kata-katanya karena melihat ikhtian heng pejamkan matu dan pucat wajahnya Tiba-tiba ikhtian heng membuka matu dan tersenyum Aku terluka sesungguhnya hut hoa kongcu geram sekali karena ikhtian heng tak memberi pertolongan kepadanya Tetapi demi melihat orang itu terluka, lenyaplah kemarahannya Memandang ke muka, hut hoa kongcu melihat cagiyok sedang berjalan mendatangi Seketika kemarahan yang tersumbat tadi ditumpahkan kepada cagiyok Dengan menggembur kerasialan piaskan kemarahan yang tersumbat tadi, ditumpahkan menghantam pemuda itu Cagiyok terkejut Ia hendak menghindar tetapi khawatir hut hoa kongcu akan menyerang ayahnya Diam-diam ia kerahkan tenaga dalam dan lepaskan pukulan peh poh sin kun Ketika kedua pukulan itu saling beradu, timbulah angin kisaran yang deras Hut hoa kongcu tetap tegak tak bergetar Kebalikannya cagiyok tersurut mundur selangkah N.I.O. Bun Giau dan Cacu Jing serentak memandang ke arah cagiyok tanpa berkata apa-apa Saat itu, tokoh-tokoh yang habis bertempur itu sedang berusaha untuk menyembuhkan lukanya Mereka seolah-olah berlomba Siapa yang sembuh lebih dulu, dialah yang bakal memenangkan pertempuran itu Maka setiap detik, sangat berharga sekali bagi mereka Setelah lepaskan hantaman tadi, tiba-tiba telinga hut hoa kongcu terngiang oleh suara Ihtian Heng dalam ilmu menyusup suara Harap saudara Xiong jangan turun tangan lagi Cepat tinggalkan tempat ini Pergilah ke arah barat, lima li jauhnya Segeralah engkau lepaskan obat pasang yang kuberikan kepada saudara itu Untuk memanggil orang-orang kita Jika mereka datang tepat pada waktunya Tentu dapat menyelesaikan orang-orang ini sampai ludas hut hoa kongcu terkesiap Dengan geram ia deliki metu kepada chongcu lalu cepat berputar tubuh dan melakukan perintah Ihtian Heng Jika dia tak deliki metu begitu rupa kepada chongcu Mungkin takkan menimbulkan kecurigaan tingling Tetapi karena ia tak dapat menahan getaran perasaannya Tingling cepat menduga jelek Sambil memandang pemuda yang tergopoh-gopoh lari itu Tingling membisiki chongcu Yah, lekas suruhlah jis yang kong mengejar dan menangkapnya Kukuatir pemuda itu akan melakukan siasat jahat kepada kita Chongcu tertegun Cepat ia berpaling ke arah honting Ternyata saat itu honting tengah menengadah memandang langit Seolah-olah ia sedang memikirkan sesuatu yang penting Sejenak bersangsi Berserulah chongcu memanggilnya Honting-honting cepat mengiapkan dan menghampiri Apakah lociampu memanggil aku lekas kejar dan bawa kemari Huthoa kongcu itu memandang ke muka Ternyata bayangan Huthoa kongcu sudah tak kelihatan Honting terkesiap Serunya, kemanakah dia tingling menghela nafas perlahan Ah, terlambat apakah yang terlambat seru chongcu Tempat ini sebuah belantara yang dapat menembuska seluruh penjuru Entah kemanakah larinya Huthoa kongcu itu Untuk mengejarnya memang tak mudah kata tingling Nona itu berhenti sejenak lalu melanjutkan lagi Tetapi masih ada akal Tanyakan pada Ihtian Heng mungkin dapat kita ketahui tujuan pemuda itu Chongcu lepaskan tubuh tingling Katanya, engkau tunggu di sini Aku hendak bertanya kepada Ihtian Heng Rupanya pengemis sakti itu menyadari gentingnya suasana saat itu Cepat-cepat ia lari menghampiri dan berseru nyaring Ihtian Heng Ihtian Heng membuka matu dan menjawab Saudara Chong perlu apa kemanakah perginya Huthoa kongcu Tadi jawab Ihtian Heng Mungkin karena mengetahui aku terluka herat Ia tak mau tinggal lebih lama di sini dan terus pergi Diam-diam Chongcu mengakui jawaban itu memang beralasan Maka bertanyalah ia pula Apakah ia hendak pulang ke Kuhan Gwa Entahlah, aku kurang jelas kata Ihtian Heng Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan Jika sekiranya saudara Chong tak bermaksud mencelakai Harap jangan tanya apa-apa lagi kepadaku Karena apabila N.I.O. Bun Giao dan Cha Chu Jing dapat sembuh lebih dulu Aku tentu sukar mempertahankan jiwaku Chong Tu tertegun lalu mundur Diam-diam ia menimang Mereka sama menderita luka parah Jika pengemis tua turun tangan Mereka tentu akan remuk di binasa semua Tetapi apakah aku dapat berbuat begitu Tengah ia merenung tiba-tiba terdengar letusan hebat Sebagai seorang persilatan yang kenyang makan asam garam dalam dunia persilatan Tahulah ia bahwa letusan itu berasal dari obat pasang yang disulut orang Ia kerutkan dahi N.I.O. Bun Giao tiba-tiba membuka matu dan berseru nyaring Saudara Ting, apakah hengkau terluka berat sejenak tingan san merenung? Seketika ia dapat menangkap apa maksud pertanyaan N.I.O. Bun Giao itu Secepat kilat ia loncat bangun dan menghampiri Ihtian Heng seraya menjawab N.I.O. Bun Giao Tenaga murniku sudah pulih kembali Di antara tokoh-tokoh yang berada di situ Kecuali Ihtian Heng, N.I.O. Bun Giao lah yang paling cerdas dan licin Begitu melihat hut hoa kongcu pergi dan tak berapa lama kemudian terdengar letusan Cepat ia dapat menduga bahwa Ihtian Heng sedang melakukan rencana jahat Seketika meluaplah nafsu pembunuhannya Maka cepat tingan san diberi isyarat agar menggunakan kesempatan selagi Ihtian Heng sedang melakukan pernafasan itu Segera turun tangan Ihtian Heng deliki metu dan berserunya ring Kim Lo Ji, aku takkan mengurus lebih lanjut tentang pengkhianatanmu Tetapi ku minta engkau suka membantuku untuk yang terakhir kalinya Layanilah tingan san sampai 50 jurus Kim Lo Ji menung sejenak lalu menyahut Jika engkau mau mencabut jarum beracun pada tulangku Aku tentu akan membantumu Ihtian Heng tersenyum Baiklah, engkau mau tawar-menawar dengan aku Pada saat itu tingan san sudah melesat ke samping Ihtian Heng dan menghantamnya Ihtian Heng mengempos semangat dan loncat menghindar seraya berseru kepada Kim Lo Ji Baiklah, tetapi jika engkau tak mampu menahan tingan san sampai 50 jurus Jangan sesalkan aku akan menarik kembali janjiku Kim Lo Ji mengiakan lalu loncat menghantam punggung tingan san Cha Giok tiba-tiba melangkah maju merintangi Kim Lo Ji yang pual, harap pelahan dulu Maukah mendengarkan sepatah kataku dulu dalam pada itu Ting Yan san sudah lancarkan serangan sampai belasan jurus Sehingga Ihtian Heng yang menderita luka itu harus berlincahan menghindar Tubuhnya bermandi keringat Kim Lo Ji ayunkan tangan membentak Cha Giok Menyingkirlah, kalau mau omong nanti saja Tetapi Cha Giok tak mau menyingkir malah menangkis Saya berseru, urusan ini menyangkut soal memati hidup Tak boleh ditunda lagi Asal locian pua suka menunggu sebentar saja Urusan yang akan kukatakan tentu sudah selesai Kim Lo Ji sudah kenyang pengalaman Ia tahu bahwa Cha Giok hendak memperpanjang waktu Agar tingan san mempunyai kesempatan untuk melukai Ihtian Heng Han Ping yang menyaksikan peristiwa itu menjadi bingung Ia anggap orang-orang itu tak layak ditolong Ia tak tahu siapa di antara mereka yang baik dan yang buruk Akhirnya ia berpaling ke arah Chong Tu Chong Lo Ji yang pua Kita perlu turun tangan atau tidak lebih baik Jangan membantu siapa saja dan hanya menonton bagaimana kesudahannya nanti Sahut Chong Tu Ketika Han Ping berpaling ke muka lagi Dilihatnya Kim Lo Ji sedang bertempur mati-matian melawan Cha Giok Dengan lengannya yang tinggal satu Kim Lo Ji menyerang dengan seru Setiap serangannya ditujukan pada jalan darah berbahaya di tubuh lawan Sedang Cha Giok tampaknya tak mau melukainya Kecuali untuk menghindari serangan yang berbahaya Barulah ia mau menggunakan tenaga keras Ping Ling menghampiri ke samping Han Ping Bisiknya, Engka sudah dipandang sebagai tokoh persilatan yang ternama Mengapa Han Ping tertegun heran? Kim Lo Ji masih belum biasa bertempur dengan sebuah tangan Gerakannya masih kaku Jika Cha Giok sungguh-sungguh mau menyerang keras seperti lawannya Mungkin Kim Lo Ji tak dapat bertahan lagi kata si Nona Han Ping mengangguk Benar tahukah Engkau apa sebab Cha Giok tak mau menyerang Sungguh-sungguh tanya si Nona pula Tiba-tiba Han Ping seperti tersadar Ia tersenyum tetapi tak menyaut Ting Ling pun tertawa juga Kalau sampai melukai Kim Lo Ji Dia takut kepadamu Itu masih belum mengherankan Tahukah Engkau pula bahwa Ihtian Heng juga takut kepadamu Tiba-tiba saja ia merasa ucapannya itu kurang tepat Maka buru-buru ia batuk-batuk Lalu menambai lagi Juga terhadap ayah angkatku Chong Tu tertawa gelak-gelak Kalau takut kepadanya itu benar Tetapi kalau takut kepada pengemis tua ini Ah belum tentu sekalipun ayah Belum tentu mampu menandingi Ihtian Heng Tetapi ayah memiliki pribadi yang tulus jujur Dalam hati Sesungguhnya Ihtian Heng sudah gentar tiga bagian dan tiga bagian jerih terhadap keberanian ayah Dengan beberapa ketakutan itu Turunlah Mori Lihtian Heng dan berkuranglah gaya permainan silatnya Itulah sebabnya mengapa Ihtian Heng berani memandang rendah tiga marga dan dua lembah Tetapi tak berani memandang rendah kepada ayah Chong Tu tertawa meloroh Bagus, Ho Engkau memberi topik kebesaran kepada kepala ayah angkatmu ini apa yang ku katakan itu memang suatu kenyataan Namun kalau ayah tak percaya aku pun tak dapat berbuat apa-apa Kata Ting Ling Han Ping pun membenarkan pernyataan nona itu Keadaan saat ini hanyalah suatu ketenangan Dan sementara dari datangnya suatu perahara Kata Chong Tu Dalam waktu sejam lagi tentu akan terjadi perubahan besar Jika dalam saat dua mereka belum sembuh dari lukanya Pengemis tua turun tangan Jangan harap mereka dapat hidup Ai Tetapi dalam hidup pengemis tua Tak pernah mencelakai orang yang sedang menderita ayah Aku menyangsikan sebuah hal Tiba-tiba Ting Ling berkata Soal apa sekalipun dari kerut wajah Ihtian Heng belum dapat ku ketahui jelas apakah dia benar Benar terluka atau tidak Tetapi ku rasa tenaganya masih belum habis Masih menyimpan tipu musliat Chong Tu menghela nafas Ihtian Heng memang manusia hebat Tiada seorang pun yang dapat menduga setiap gerak geriknya Tetapi apa yang terjadi saat ini Memang tak mungkin selesai begitu saja Pengemis tua pun mempunyai perasaan begitu juga Entah apa yang sedang dirancang Ihtian Heng Tetapi kita lebih baik berjaga Jaga Lebih baik kalau ayah dapat berusaha untuk memperoleh sedikit pegangan darinya Agar jangan sampai Chong Tu gelengkan kepala tertawa Pengemis tua dapat membunuhnya Demi melenyapkan sebuah bencana besar dalam dunia persilatan Kalau begitu harap segera turun tangan saja Malam panjang impian berubah Dikhuatirkan akan terjadi perubahan lagi Kata Ting Ling Tak perlu engkau mendesak Kata Chong Tu Sekalipun ku tahu bahwa apabila kesempatan saat ini sampai hilang Tentu sukar untuk membunuh Ihtian Heng Tetapi Pengemis tua tiba-tiba menyadari bahwa apabila tak ada Ihtian Heng Tentulah dunia persilatan takkan timbul peristiwa seperti sekarang ini It, Kiong Si Loh dan Sem, Poh tentu tetap akan menjagoi dan memperluas pengaruhnya Keadaan dunia persilatan tentu lebih banyak kesulitan lagi Memang dalam soal keganasan Ihtian Heng lebih unggul dari dua lembah dan tiga marga Tetapi Ihtian Heng dapat dijadikan imbangan kekuatan yang bagus Dengan adanya orang itu dapatlah dua lembah Tiga marga dan sembilan partai-partai persilatan tak sampai saling bermusuhan Dalam hal itu memang ada juga jasa Ihtian Heng Tingling tertawa hambar Sekalipun ucapan ayah benar Tetapi dengan racun mengobati racun Bukanlah keruk yang benar Sekali imbangan kekuatan itu hilang Maka timbulah kekacauan, pembunuhan dan pertikaian Tetapi dewasa ini dalam dunia persilatan Belum terdapat lain orang yang mampu menggantikan kedudukan Ihtian Heng Sebagai imbangan kekuatan Bantah Chong Tu Han Ping hanya berdiri di samping mendengari pembicaraan kedua orang itu Diam, diam ia termakan oleh ucapan Chong Tu yang mengatakan bahwa Dalam dunia persilatan dewasa itu tiada tokoh yang dapat menggantikan peranan Ihtian Heng Tiba-tiba terdengar suara dengusan tertahan menukas pembicaraan Chong Tu dan Tingling Ketika Han Ping mengangkat muka tampak Kim Lo Ji berturut Turut mundur sampai 4-5 langkah Han Ping kerutkan kening dan cepat loncat ke samping pamannya itu Tanyanya, apakah paman terluka? Belum Kim Lo Ji menjawab Chagiyok sudah mendahului Maaf, aku telah kelepasan tangan memukul Kim Lo Ji yang pual Serta merta ia menjura memberi hormat Han Ping goyangkan tangan sebagai balas hormat Dipandangnya Kim Lo Ji dengan cermat Lalu katanya, apakah paman terluka berata apa-apa? Kata Kim Lo Ji lalu tiba-tiba berseru nyaring Ihtian Heng, kalau ku minta lain orang untuk menahan Ting Yan San sampai 20 jurus Engkau anggap atau tidak saat itu memang Ihtian Heng sudah kalang kabut menghadapi serangan Ting Yan San Tetapi ia tetap rangkapkan kedua tangannya tak mau balas menyerang Mendengar seruan Kim Lo Ji, ia tersenyum Engkau berani memanggil namaku begitu saja Tiba-tiba ia menghindari dua buah pukulan Ting Yan San lalu berseru Baiklah, karena aku memang bermaksud hendak memberi kebebasan kepadamu Maka siapa saja yang mewakilimu, boleh juga Asal yang penting dapat menahan serangan Ting Yan San ini sampai 50 jurus anak ping Lekas Engkau tahan Ting Yan San sampai 50 jurus saja Kata Kim Lo Ji kepada Han Ting Han Ting tertegun, apa? Apakah Paman suruh aku membantu Ihtian Heng bukan suruh Engkau membantunya Tetapi mewakili aku menahan serangan Ting Yan San sampai 50 jurus Dan segeralah Engkau mundur melihat wajah Seng Paman begitu ketakutan Han Ting tak mau mendesak lebih lanjut Ia terus loncat ke samping Ihtian Heng Seraya ayunkan tangan kiri untuk menangkis serangan Ting Yan San hu, engkau hendak menempur aku Ting Yan, San marah sekali Aku hendak menahan seranganmu hanya untuk 50 jurus saja, jawab Han Ping Cobalah saja seru Ting Yan San liu menahan hatinya Han Ping menangkis Setelah pukulan orang tersiak, ia tak mau balas menyerang Bermula Ting Yan, San masih khawatir kalau pemuda itu akan balas menyerang Tetapi setelah berlangsung beberapa jurus, barulah ia yakin kalau pemuda itu tak akan membalas Segera ia lancarkan pukulan yang ganas Han Ting gunakan ilmu mengerat jalan darah dan memukul urat Dengan ilmu itu ia dapat memaksa Ting Yan, San menarik pulang setengah jalan serangannya Tetapi ia tetap tak mau meneruskan gerakannya itu untuk balas menyerang Ting Yan San 30 jurus Ting Yan San menyerang, tiba-tiba timbulah rasa takutnya kepada pemuda itu Ia hentikan serangan dan loncat mundur Serunya dingin, mengapa engkau tak balas menyerang Ternyata sebagai orang tokoh persilatan Ia cepat dapat mengetahui bahwa gerak tangkisan pemuda itu sesungguhnya Apabila dilanjutkan, merupakan suatu jurus serangan yang berkhaya sekali Walaupun setiap kali pemuda itu selalu menarik kembali gerakan tangannya Tetapi Ting Yan San tetap khawatir kemungkinan pada suatu saat pemuda itu akan berubah pendiriannya dan benar-benar mau menyerangnya Itulah maka ia loncat mundur untuk mengatur langkah lagi bagaimana harus menghadapi pemuda itu Telah ku katakan tadi, bahwa aku hanya akan menyambut seranganmu sampai 50 jurus Sahut Han Ting tawar Huh, engkau anggap aku ini orang apa mau menerima kemurahan dari seorang bocah ingusan seperti engkau Han Ting kerutkan dahi lalu membentak marah Habiskan sisa 20 jurus itu Baru aku nanti mau membalas dianggiam saat itu Ting Yan San kerahkan tenaga dalam Hong Im Gikeng Ia hendak lancarkan ilmu cakar setan Hian Im Kui Chow yang terdiri dari 24 jurus Ia hendak menghajar Han Ting Melihat wajah Ting Yan San berubah seperti warna besi dan tulang belulangnya berderak Dua sena kulitnya menyusut kerut, diam-diam Hong Ping pun meningkatkan kewaspadaannya dan siap menjaga setiap kemungkinan Setelah mempersiapkan tenaga dalam Hong Im Gikeng Ting Yan San pun tertawa seram, engkau sendiri yang tak mau balas menyerang Jika sampai terluka, janganlah engkau sesalkan aku L selama beberapa bulan ini memang makin bertambah luas pengalaman Han Ting tentang seluk-beluk dunia persilatan Ia tertawa dingin, tak usah engkau membakar hatiku Sekaliku katakan tak mau balas menyerang ilmu apapun yang hendak engkau gunakan untuk menyerang diriku Aka tetap takkan membalas diam-diam bersoraklah hati Ting Yan San Pikirnya, tenaga dalam Hong Im Gikeng dan ke-24 jurus cakar setan Yan Im Kui Chow itu merupakan ilmu simpanan dari lembah Raja Setan Kecuali kalau didahului musuh sehingga aku tak herdaya menggunakan ilmu itu Sekali mendapat kesempatan melancarkan, musuh yang bagaimana saktinya pun tak mungkin mampu menghadapinya Hektometer, budak gila engkau cari sakit sendiri Ting Ling yang berada di belakang Cepat dapat menyadari keadaan yang berbahaya itu Ia tahu bahwa pamannya sudah mempersiapkan Hong Im Gikeng dan hendak menyerang dengan hian Im Kui Chow Diam-diam nona itu gelisah dan cepat berseru pelahan Paman, Ting Yan San mendengus dingin Mengapa apakah paman hendak menggunakan hian Im Kui Chow dari kaum kita siapa suruh engkau banyak mulut Lekas menyingkir tetapi Ting Ling tetap tak gentar Ujarnya pula, tetapi ayah pernah menandaskan bahwa kecuali menghadapi bahaya maut, barulah boleh menggunakannya Hal itu demi menjaga agar jangan sampai ilmu kebanggaan kaum lembah Raja Setan itu diketahui orang Apabila ayah tahu paman hendak menggunakan ilmu itu saat ini, kemungkinan beliau tentu tak senang Ting Yan San bahwa anak kemenakannya itu sengaja hendak memperdengarkan pembicaraan itu kepada Han Ping agar pemuda itu dapat berjaga-jaga Maka bukan mainlah marahnya ia Ia tertawa dingin, bagus, pamanmu sendiri pun hendak engkau jual Benar-benar engkau memang bosan hidup Aku berkata dengan sungguh hati dan maksud baik Jika paman tak mau percaya, aku pun tak dapat berbuat apa-apa Ting Yan San tahu bahwa apabila ia melayani bicara dengan anak perempuan itu tentu makin banyak rahasia yang akan dibocorkan Maka cepat ia berpaling memuka dan tak menghiraukan Ting Ling lagi Serunya nyaring kepada Han Ping, Isatu Muhian Im Kui Chau dari lembah Raja Setan jarang sekali orang persilatan yang mampu menahan Sebelum turun tangan, aku hendak memberimu kesempatan Jika sekarang engkau mengatakan mau balas menyerang, masih belum terlambat dengan garang Han Ting tertawa Jika sampai terluka di tanganmu, salahku sendiri karena kepandaianku yang masih dangkal Tetapi setelah 24 jurus itu, aku bebas dari janjiku ini jika engkau mampu bertahan pada 24 jurus seranganku itu Aku pun akan menyatakan kalah dengan ikhlas hati sahut Ting Yan San Baiklah, kita setujui perjanjian itu Tetapi apabila nanti engkau kalah, engkau harus meluluskan sebuah permintaanku kata Han Ping Tanpa banyak pikir lagi karena yakin pemuda itu tentu kalah Ting Yan San cepat menyahut Jika aku kalah denganmu, aku rela melakukan perintahmu Baik, silahkan mulai seru Han Ping Ting Ling memandang ke arah pemuda itu dengan sebuah laan nafas Pikirnya, ah, apakah engkau bukannya mencari kematian sendiri? Sekalipun engkau bebas menangkis, belum tentu dapat menahan ilmu istimewa dari lembah Raja Setan Apalagi engkau tak balas menyerang, rupanya pengemis sakti Chong Tu tahu apa yang diresahkan Nona itu Ia tertawa gelak-gelak, tak usah engkau mencemaskan dia, kembalilah kemari Dengan kepandayan yang tak berarti dari lembah Raja Setan Tak nanti dapat melukainya sejak terjebelus dalam penjara, air bersama Han Ping Barulah ia mengetahui bahwa pemuda itu memang memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa Memastikan bahwa dalam sepuluh jurus saja pemuda itu pasti terluka atau mati Ting Yan, San tertawa garang, hati, hatilah Aku segera turun tangan Han Ping mengempos semangat Mengerahkan tenaga murni dan menyahut Silahkan Ting Yan, San mengangkat tangan kirinya Jarinya setengah ditekuk lalu cepat-cepat mencengkeram dada Han Ping Han Ping dapatkan bahwa kelima jari tokoh lembah Raja Setan itu mengandung hawa imhon atau hawa dingin, jahat Diam-diam tergetarlah hatinya Cepat ia menghindar ke samping Ting Yan, San tertawa dingin lalu mencengkeram dengan tangan kanan Cengkeraman itu lebih ganas Seketika Han Ping rasakan dirinya dilanda oleh hawa dingin Terpaksa ia putar tangan kanannya untuk menghalau serangan ganas itu Pikirnya karena aku terikat janji tak boleh balas menyerang Maka ada menyerang seganas-ganasnya dengan bebas Dalam pada itu Ting Yan, San pun sudah lancarkan ke-24 jurusian Im, Kui, Cao Udara di sekelilingnya seolah-olah penuh dengan tawuran jari dan hamburan angin dingin Han Ping cepat dapat menyadari bahwa saat itu ia sedang berhadapan dengan sebuah ilmu kepandayan istimewa yang amat ganas Apalagi hamburan jari yang sukar ditangkis itu Sedangkan hawa dingin yang berhamburan itu saja sudah membuat orang tak kuat bertahan Saat itu Ting Ling dan Chong Tu sudah merasa sesuatu yang tak lancar Kiranya saat itu Han Ping kena terkurung oleh bayang-bayang dari Ting Yan San sejenak memandang Chong Tu, berkatalah Ting Ling dengan geram Ku bilang dia tak dapat bertahan tetapi engkau tetap tak percaya Sekarang, bagaimana, percaya atau tidak jawab Chong Tu senaknya Ting Yan San sudah menyerang 10 jurus Asal dia dapat bertahan 10 jurus lagi Tentu boleh balas menyerang sekalipun tak dapat menggunakan ilmu Yan, Im, Kui, Cao itu Tetapi ku tahu bagaimana kehebatan ilmu itu Apabila pamanku tak mau berhenti setelah 10 jurus lagi Lalu bagaimana kedua tangan pengemis tua ini belum pernah memutus tahu Jika Ting Yan San melanggar janji Pengemis tua segera akan turun tangan Walaupun mulut mengatakan begitu Tetapi datang hati pengemis sakti itu sudah menyadari Kalau Han Ping saja sampai terluka dari serangan Yan, Im, Kui, Cao, Xia dua saja Ia akan maju Tiba-tiba terdengar Han Ping menggembur keras 20 jurus sudah lewat Aku hendak balas menyerang Sekarang ia menutup kata-katanya dengan sebuah hantaman Serangkum hawa dasyat melanda dan membobol lingkaran bayangan jari Han Ping pun cepat loncat keluar sampai setombak jauhnya Rupanya Ting Yan San tergetar nyalinya Ia tak berani mengejar lawan Ting Lusam ke-24 jurus Yan, Im, Kui, Cao itu memang hebat Hanya saja penuh dengan hawa setan Semestinya tak layak digunakan oleh manusia hidup Seru Chong Tzu lalu berpaling memandang ke arah Han Ping Dilihatnya wajah pemuda itu pucat lesi Bibirnya agak piru seperti orang yang habis mandi dari sungai Diam-diam pengemis sakti itu terkejut Pikirnya, tak kira kalau Yan, Im, Kui, Cao begitu hebatnya sejenak memandang ke arah pamannya Ting Lusam berpaling memandang Han Ping lalu berbisik kepada Chong Tzu Yah, bolahkah aku minta tolong kepadamu Chong Tzu terkesiap Sahutnya, ah, tentu soal yang sulit sekali Kalau tidak masakan engkau mau minta tolong kepada pengemis tua Ting Lung tertawa rawan Katanya dengan berbisik Sekalipun paman memperlakukan aku tidak baik Tetapi bagaimanapun dia adalah orang tuaku Chong Tzu tersenyum Bukankah engkau hendak minta pada pengemis tua Supaya menasehati Han Ping Jangan sampai melukai pamanmu Diad dan Ji Siang Kong sama-sama terluka seru Ting Lung Apa Chong Tzu terkejut, Ting Yan, San juga terluka Benar, Ting Lung mengiakan Tetapi karena tenaga, dalam Han, Im, Gi, Kangnya masih belum buyar Sukar untuk diketahui bagaimana lukanya itu Ah, sungguh tak nyana bahwa pengemis tua yang sudah berkecimpung dalam dunia persilatan selama berpuluh-puluh tahun ini Ternyata masih kabur matanya Apakah pamanmu terluka berat tak mungkin lebih ringan dari Ji Siang Kong Sahut Ting Ling Tiba-tiba Kim Lo Ji berseru keras Ih, Tian Heng, aku sudah memenuhi janji untuk menahan lima puluh jurus serangan dari Ting Yan San Setelah itu engkau berjanji hendak mengambil jarum beracun yang melekat pada tulangku Entah apakah engkau mau memenuhi janji itu atau tidak Ih, Tian Heng tersenyum, sudah tentu aku akan memenuhi perjanjian itu Kemarilah engkau Kim Lo Ji menghampiri dengan pelahan Di tingkah cahaya matahari tampaklah kepalanya bercucuran keringat Rupanya ia tegang sekali Dalam pada itu karena jalan darah vital yang disebut Seng Si Hian Kuan dalam tubuh Hon Ting sudah tembus Maka cepatlah ia dapat memulihkan tenaganya Setelah beristirahat beberapa saat, wajahnya yang pucat tadi menebar merah lagi Begitu membuka matu dan melihat pamannya menghampiri Ih, Tian Heng, diam-diam Hon Ting terkejut cepat ia loncat memburunya dan mengikuti di belakangnya Makin dekat pada Ih, Tian Heng, makin teganglah hati Kim Lo Ji Keringat di kepalanya makin berhamburan seperti banjir Dua-tiga langkah di muka Ih, Tian Heng, ia berhenti Ih, Tian Heng tersenyum Dengan nada ramah ia berkata Jika menghendaki ku ambil jarum dua beracun pada tulangmu Engkau harus menekuk kedua lututmu Di hadapan beberapa tokoh persilatan mungkin Sudah berpuluh tahun aku menjadi orang bawahanmu Sekalipun dilihat orang banyak aku memberi hormat kepadamu Juga bukan suatu hal yang menghilangkan mukaku Habis berkata ia benar-benar berlutut di hadapan Ih, Tian Heng Han Ping yang berada di belakangnya, kerutkan dahi Ia hendak mencegah tetapi tiba-tiba ia mendapat pikiran Hektometer, hendak kulihat bagaimana dia hendak mencabut jarum beracun itu Sejenak memandang Han Ping, pelahan-lahan Ih, Tian Heng menangkat tangan kanannya dan menampar tubuh Kim Lo Ji Saat itu meto Han Ping berkilat mengawasi perubahan muka Ih, Tian Heng Sekali diketahuinya Ih, Tian Heng hendak mencurang Ia segera akan turun tangan Setelah menampar jalan darah Kim Lo Ji, Ih, Tian Heng pun tertawa Sudah ku tutup tiga buah jalan darah tubuhmu Harus menunggu satu jam lagi, baru dapat ku cabut jarum itu Silahkan engkau kembali ke tempatmu semula dan beristirahat Han Ping tertawa dingin Ih, Tian Heng, apakah kata-katamu itu boleh dipercaya selamanya aku tak pernah bohong Ih, Tian Heng tertawa hambar Dalam waktu sejam itu, engkau pun juga harus beristirahat memulihkan tenagamu Ih, Tian Heng tertawa, terus terang saja Saat ini tenagaku sudah pulih delapan bagian, akan ku tutup jalan darahmu Jika engkau sampai mencelakai pamanku, jangan harap engkau bisa hidup juga Kata Han Ping Wajah Ih, Tian Heng mengerut tegang Sahutnya, jika hendak membunuh Kim Lo Ji, perlu apa aku harus banyak acara seperti ini Jawab Han Ping, hati orang sukar diduga Bagaimana aku dapat menaruh kepercayaan tetapi kalau engkau gagal menutup jalan darahku Jarum beracun pada tulang Kim Lo Ji itu pun sukar keluar selama-lamanya Han Ping terkesiap Pikirnya, omongannya itu memang benar Tengah ia merenung tiba-tiba terdengar derap orang berlari gopoh Han Ping cepat mengangkat muka Belasan sosok tubuh tengah berlari-lari mendatangi Cepat sekali mereka sudah tiba di tempat itu Yang paling depan ternyata Hut Hoa Kong Chu sendiri Dan di belakangnya terdapat belasan orang, tua muda, tinggi pendek, semua sama membekal senjata Anak Ping, lekas menyingkir, jangan mengurusi aku seru Kim Lo Ji kepada Han Ping Saat itu Chong Toh pun mengetahui bahwa situasi telah berubah buruk Segera ia maju ke muka Sedaukan Ih, Tian Heng sejenak berpaling ke arah rombongan Hut Hoa Kong Chu Lalu berpaling lagi memandang ke arah tokoh-tokoh yang berada di situ Mulutnya tak berkata apa-apa kecuali tersenyum simpul Begitu tiba di lapangan situ Hut Hoa Kong Chu dan rombongannya segera berdiri tegak seperti menunggu koando Kembali Kim Lo Ji melambaikan tangan dan berteriak keras Saudara-saudara, lekas tinggalkan tempat ini Kalau terlambat, tentu sukar Oleh karena tiga buah jalan darahnya tertutup Kim Lo Ji tak dapat bergerak lagi Maka ia hanya dapat gunakan tangan memberi isyarat Tepat pada saat itu dari empat penjuru terdengar derap kaki orang berhamburan mendatangi Hang Ting keliarkan pandang matanya kesekeliling Tampak empat penjuru tempat itu bermunculan berpuluh-puluh orang Yang di sebelah utara, enam orang berbaju dan mencekal pedang pandak Di belakang mereka terdapat empat orang tua yang masing-masing mencekal batang tongkat berkepala ular-ularan Di sebelah timur, selatan dan barat masing-masing dijaga oleh dua belas orang aneh yang berpakaian serbah hitam Dan mukanya ditutupi dengan kain kerudung warna hitam Munculnya berpuluh-puluh perang aneh itu makin menambah suasana tanah lapang di hutan itu menjadi seram Tiba-tiba Ting Ling berseru nyaring kepada Chong Tu Ia harap lekas bantu N.I.O. Bung Giau dan kawan duanya supaya lekas pulih tenaganya Chong Tu terkesiap cepat Ia lekatkan telapak tangannya ke punggung N.I.O. Bung Giau lalu menyalurinya dengan tenaga murni Seketika jalan darah di pusar N.I.O. Bung Giau terasa hangat Sebetulnya N.I.O. Bung Giau memang sudah cukup lama beristirahat Apalagi mendapat bantuan dari Chong Tu Cepat sekali tenaga murninya memancar ke kaki tangan dan seluruh tubuhnya Begitu membuka mati ia segera mengucap terima kasih kepada Chong Tu Chong Tu hanya mendengus dingin lalu menghampiri ke tempat lengkong Siau Ting Ling melihat Hon Ting diam saja Cepat memberi perintah, jangan keenakan menganggur Lekas bantu Cha Chu Jing dan Pamanku untuk memulihkan tenaga Lebih pulih tenaga mereka, lebih banyak kita mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan diri sebenarnya dalam hati Hon Ting merasa segan Tetapi ia juga tak enak hati menolak perintah Nona itu Dengan kerutkan kening, ia melangkah pelahan-lahan lalu lekatkan tangannya ke pusar Ting Lansan Sebenarnya tadi Ting Lansan hendak melukai Hon Ping dengan ilmu Hian Im Kui Chau Tetapi di luar dugaan, pemuda itu ternyata memiliki ilmu kepandayan yang hebat Setelah jalan darahnya Seng Si Hian Kuan tembus Dengan mudah ia dapat melakukan pernapasan menurut ajaran mendiang Hui Gong Sian Su Dan selama satu bedan di jebeluskan dalam penjara air itu Ia bahkan mempunyai kesempatan untuk memperdalam mempelajari ilmu yang diturunkan Hui Gong Sian Su Baik tangan kosong, tenaga dalam, ia telah memperoleh kemajuan yang menakjubkan orang Pada saat Ting Lansan menyerang dengan tenaga jahat Hon Im Gikang Karena tak kuat bertahan, Hong Ting telah mengerahkan tenaga murninya untuk melawan Dan celakanya, pengerahan tenaga murni itu selain untuk bertahampun mengandung daya mengembalikan serangan tenaga lawan Setelah 24 jurus selesai, barulah Ting Lansan menyadari kalau dirinya menderita luka dalam yang berat Hang Ping juga menderita luka tetapi setelah beristirahat beberapa saat, dapatlah ia memulihkan tenaga murninya lagi Kebalikannya, Ting Lansan tetap terluka parah Karena tenaga murninya sudah pulih, sekali lekatkan tangan, Hang Ping segera dapat menyalurkan tenaga murni itu Ting Lansan menyadari bahwa bantuan pemuda itu merupakan satu-satunya jalan di mana ia akan pulih tenaga dalamnya dalam waktu yang singkat Maka ia tak mau memberi reaksi apa-apa kecuali segera kerahkan tenaga dalam untuk menyambutnya Setelah sepeminuman teh lamanya, barulah ia dapat mempersatukan tenaga murninya dengan tenaga murni Hang Ping Hang Ping memang kurang pengalaman Merasa Ting Lansan tak memberi reaksi suatu apa, ia terus giat menyalurkan tenaga murni Tetapi pada saat Ting Lansan dapat menyatukan tenaga murninya, Hang Ping merasa lelah sekali Dalam pada itu Chong Tzu pun masih giat membantu Leng Kong Siao dan Cha Chu Jing untuk memulihkan tenaganya Ih Tian Heng hanya melihati dengan tak ajuh Beberapa kali Hut Hoa Kong Tzu hendak menggunakan kesempatan turun tangan tetapi selalu dicegah Ih Tian Heng Setelah N.I.O. Bun Giau, Cha Chu Jing, Ting Lansan Leng Kong Siao pulih tenaganya, Ih Tian Heng tampak tersenyum Apakah tenaga saudara-saudara sudah pulih? Siapa yang belum harap bilang? Aku masih dapat menunggu lagi, saat itu Hong Ting dan Chong Tzu amat letih sekali Badannya mandi keringat Keduanya berdiri di samping memulangkan napas N.I.O. Bun Giau pelahan-lahan ayunkan langkah Wajahnya tenang sekali seperti tak terjadi suatu apa Ia memandang ke sekeliling Begitu tiba di samping Kim Lo Ji, tiba-tiba ia ayunkan tangan kanan untuk membuka jalan darah Kim Lo Ji Ih Tian Heng kerutkan alis Dari jauh ia segera lepaskan hantaman Entah bagaimana, tiba-tiba saja N.I.O. Bun Giau merasa sayang kepada Kim Lo Ji Ia maju dua langkah, menjaga di muka Kim Lo Ji Ia gunakan tangan kanan untuk menangkis pukulan Biat Gong Chiang dari Ihtian Heng Seraya menyuruh Kim Lo Ji, saudara Kim, lekas mundur ke tempat saudara Chong saja Kim Lo Ji menurut Iva lari ke samping Chong Tzu Ternyata Ihtian Heng tak mau menyusuli pukulan yang kedua lagi N.I.O. Bun Giau pun juga mundur kembali Cha Chu Jing, Leng Kong Siao Ting dan San pun mundur ke sebelah kiri Chong Tzu Mereka tegak berjajar dan siap bertempur Beberapa tokoh itu membentuk diri dalam formasi bundar dan menempatkan Chong Tzu di tengah sebagai poros barisan Hanya Han Ping yang berdiri kira dua-dua tombak jauhnya dari rombongan tokoh-tokoh itu Seorang diri ia berdiri tegak sambil pejamkan mata Ting Ling memandang ke sekeliling Dilihatnya berpuluh musuh yang mengepung itu pun sudah menghunus senjatanya masing-masing Mereka hanya menunggu komando dari Ihtian Heng untuk secap-secat menei Jang Maju Melihat Han Ping berdiri seorang diri, diam-diam Ting Ling kuatir Apalagi pensuda itu masih melakukan pernapasan Bertanyaan I.I.O. Bun Giau kepada Kim Lo Ji Apakah saudara Kim tahu siapa kawanan orang baju hitam itu? Tabung emas pada pinggang mereka itu memang kawanan baju hitam yang berbaris pada empat penjuru itu, sama menyanggul bungkusan hitam di punggungnya Dari bungkusan itu mereka mengambil sebatang tahung emas yang panjangnya setengah meter dan besarnya sama dengan langan orang Dengan nada gemetar Kim Lo Ji menjawab, tahung emas itu bukan senjata, senjata rahasia tanya N.I.O. Bun Giau Juga bukan, jawab Kim Lo Ji Kemungkinan mereka adalah 36 macam barisan Tian Kong Tin yang telah dilatih dengan susah payah oleh Ihtian Heng N.I.O. Bun Giau tertegang, apakah barisan Tian Kong Tin itu kabarnya mereka dapat bergabung diri dalam sebuah bentuk barisan yang disebut Tian Kong Tin, segala macam barisan, kiranya tiada yang menandingi kehebatannya dari barisan Lohantin Partai Siau Lim Si Aku rasa Tian Kong Tin itu tak perlu digentarkan kata Cha Chu Jing Anehnya anak buah barisan itu sama memegang tahung emas Jika dalam tabung itu tersimpan senjata rahasia beracun yang dapat ditembakan 36 buah tabung menghambur dalam waktu berbareng, tentu bukan olah-olah hebatnya kata N.I.O. Bun Giau Kata Cha Chu Jing, jika Ihtian Heng menggunakan care sekeji itu, rasanya kita pun tak usah sungkan lagi dan balas menggunakan senjata rahasia untuk menghadapi mereka N.I.O. Bun Giau tertawa Ah, benarlah Alt, sampai tua lupakan jarum beracun Hang Wichiam dari saudara Cha Jarum itu terkenal sebagai alat pengantar ke akhirat yang ampuh Sementara itu tampak Ihtian Heng masih tegak berdiri diam Setelah mendengar pembicaraan beberapa tokoh sampai pada soal jarum Hang Wichiam, barulah ia tertawa dingin Serunya, tak usah saudara N.I.O. bersusah-susah menduga Jip Engkau memang berani, silahkan maju dua tombak untuk mencoba tabung emas itu Saat itu tiba-tiba Hang Ping membuka matu dan memandang kepada Ihtian Heng Serunya, bagaimana kalau aku yang mencoba, ia terus melangkah maju satu setengah meter Ihtian Heng tersenyum, ujarnya, baiklah, saudara-saudara yang berada di sini, mungkin tiada seorang pun yang dapat hidup lagi Cepat mati atau lambat mati, hanya terpaut tak lama Kalau engkau ingin mencoba, aku pun tak keberatan Pelahan-lahan Ihtian Heng alihkan pandang matanya ke arah salah seorang baju hitam yang berbaris di sebelah barat Serunya, pakailah taung emasmu untuk melayani pendekar muda ji ini Orang berpakaian hitam itu mengiakan seraya maju menghampiri Hang Ping N.I.O. Bun Giao, Cha Choo Jing, Ting Yan San dan kawan dua mencurahkan perhatian kepada Hang Ping dan orang baju hitam itu Sikap mereka seperti penonton yang sedang menunggu si tukang sulap membuka benda yang ditutupi Tiada seorang pun yang tahu apakah isi tabung emas itu Tetapi mereka hanya dapat menduga, isinya tentu benda yang berbahaya Ting Ling pun gelisah-resah Ia menghela nafas panjang Nadanya penuh kerawanan N.I.O. Bun Giao pun menghela nafas Diam-diam ia menyadari bahwa kalah menangnya Hang Ping akan membawa akibat besar pada rombongan tokoh itu Maka diam-diam ia bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan Di tingkah sinar bulan remang, tiba-tiba matanya tertumbuk akan tiga batang pohon jati tua yang menjulang tinggi Tiba-tiba terlintas sesuatu dalam benaknya Cepat ia membisiki Cha Choo Jing, Saudara Cha Apabila tabung emas itu benar-benar berisi serajata rahasia yang amat ganas Kita harus cepat-cepat menerjang ke timur untuk berlindung pada tiga batang pohon jati tua itu Cha Choo Jing memandang ke arah pohon jati yang dikatakan N.I.O. Bun Giao Ia anggukan kepala lalu mengeluarkan serangkum jarum Hang Wiklam Saat itu si baju hitam pun sudah berhenti satu meter di hadapan Hang Ping Tiba-tiba ia mengangkat tabung emas terus ditutupkan ke dada Hang Ping Terima kasih telah menonton